Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Nagler Zanti, BINUSIM 2020 dari jurusan Business Information Technology. Pengalaman saya selama berkuliah di BINUS tentunya saya mendapatkan banyak sekali pengalaman luar biasa, di mana hal ini telah membawa banyak perubahan terhadap BINUS saya, tentunya dari segi skill dan juga semangat baca saya selama di perkuliahan. Nah, karena hal ini didukung oleh fasilitas belajar yang nyaman, matri belajar yang lengkap, dan juga dukungan dari dosen-dosen yang berkompeten yang selalu siap sedia, membimbing saya sehingga saya dapat menemukan minat dan juga bakat saya di bidang sistem informasi. Nah, hal lainnya yang membuat saya merasa puas dan juga beruntung bisa berkuliah di BINUS University karena adanya program 3 plus 1. Nah, program 3 plus 1 ini menurut saya sangat bagus karena sangat membantu saya sebagai mahasiswa untuk bisa dengan siap dan juga mudah memoski professional industry. Nah, di program ini saya memiliki track internship dan diterima di Apple Developer Academy dengan masih internship selama 9 bulan. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya bisa menjalani program internship di Apple Developer Academy. Di sini saya mendapatkan banyak sekali skill dan juga pengalaman yang bisa menjadi bekal dan juga gambaran saya mengenai dunia pekerjaan. Berkat pengalaman internship saya di Apple Developer Academy juga membuat saya memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti Talent Park, yaitu event yang diadakan oleh Apple Developer Academy di mana kita dipertemukan oleh banyak perusahaan dan juga merupakan kesempatan saya untuk bisa melamar pekerjaan. Nah, dari pengalaman internship saya ini saya juga mendapatkan tawaran bekerja langsung dari beberapa perusahaan. Sehingga setelah saya menjalankan 9 bulan program internship di Apple Developer Academy, saya langsung menjalankan proses rekrutmen di beberapa perusahaan. Nah, sehingga saat ini sebelumnya sudah saya telah diterima bekerja di CIMB Nyaga untuk posisi testing engineer. Begitulah pengalaman saya selama berkuliah di BINUS University. Terima kasih. Terima kasih.